Pesat kali ini dibuka dengan memperlihatkan persarungan yang semakin sangat sengit. Terlihat Pancin yang benar-benar akan berhadapan dengan Mikey. Pian yang melihat Pancin akan melawan Mikey langsung mengatakan, Pancin, jangan sampai kalah melawan Mikey. Lakukan apa saja yang biasa kau lakukan. Pancin yang saat ini saling menatap dengan Mikey, kemudian tersenyum mengatakan, Waktu pertama kali aku menantangmu adalah saat kelas 1. Mikey yang melihat Pancin benar-benar serius mau melawannya langsung mengatakan, Jika Pancin benar-benar mau mati, maka dirinya akan melawannya. Terlihat Mikey yang langsung membuka seragamnya, menandakan dirinya akan bertarung dengan serius. Pancin yang melihat Mikey sudah siap, langsung berlari menyerang terlebih dahulu. Sedangkan di tempat yang lain, Hanma yang melawan 4 orang sekaligus, Sudah bisa mengalahkan 2 orang, yaitu Hakai dan Akun. Hanma yang melihat sekarang hanya tersisa Mitsuya dan Chippuyu, Langsung tersenyum mengatakan, Mitsuya, Chippuyu, apa kalian gak bisa lebih sedikit menghibur? Lalu di tempat pertempuran yang lain, Benke yang sebelumnya kita sangka sudah kalah, Ternyata dirinya masih bisa bangkit kembali. Terlihat Benke yang terus dan terus memukul Kokonoi. Benke yang sudah sangat marah kepada Kokonoi, Kemudian bertanya, Bukannya kau ini anggota Kento Manji, Seharusnya kau berdiri di sisiku, Apa yang kau lakukan sialan? Kokonoi yang mendengar pertanyaan Benke langsung menjawab, Jika dirinya sudah resmi mengundurkan diri dari Kento Manji. Waka yang mendengar perkataan Kokonoi terlihat sedikit terkejut, Sedangkan Inui yang mendengar Kokonoi langsung meminta maaf, Namun Kokonoi langsung mengatakan, Jika seharusnya dirinya lah yang meminta maaf, Karena dirinya selalu melihat Akane di dalam diri Inui, Dirinya hanya belum bisa menerima, Jika Akane benar-benar sudah mati, Itulah alasannya, Kenapa dirinya selalu lari dari kenyataan, Dan melampaskannya untuk terus mencari uang, Tapi meskipun begitu, Inui tidak pernah menyerah kepadanya, Dan selalu mengikutinya, Jadi mulai dari sekarang, Dirinya akan melupakan Akane, Dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Inui, Inui yang mendengar gombalan soswit Kokonoi, Langsung menanggapinya mengatakan, Lawan kita adalah legenda hidup, Pirasatku kita tidak mungkin memenangkan pertarungan ini, Apa kau yakin? Karena jika kau memilihku, Itu sama saja kau bertaruh kepada kuda yang salah, Kau sudah tahu itu kan? Namun Kokonoi yang benar-benar sudah memilih Inui, Dengan tegas mengatakan, Jika hanya seorang teman sejati, Yang bisa mengendarai kuda itu, Inui yang mendengar itu, Langsung dibuat terkejut, Lalu sambil saling membelakangi dan tersenyum, Kokonoi kembali mengatakan, Ayo kita jatuh ke neraka bersama, Inui yang mendengar itu, Juga langsung mengatakan, Baiklah, Sedangkan di tempat Mikey dan Pancin, Terlihat mereka yang masih bertarung, Terlihat Pancin yang benar-benar sudah bapak belur, Sedangkan Mikey terlihat dirinya yang belum terluka sama sekali, Namun biarpun Pancin dihajar habis-habisan, Dirinya tetap bersemangat, Dan terus mencoba memukul Mikey, Tapi Mikey yang memang levelnya jauh di atas Pancin, Dengan mudah bisa menghindari segala serangan dari Pancin, Bahkan tanpa basah-basi, Mikey disini menendang perut Pancin dengan sangat keras, Namun disini, Biarpun Pancin terlihat sangat kesakitan, Dirinya tidak berhenti mencoba menyadarkan Mikey, Mikey, Berkatmu aku bersemangat begini, Sama seperti ketika kau mengundangku ke Toman, Dan sama seperti ketika aku mengikutimu, Membuat Toman menjadi lebih baik, Namun Mikey yang memang sudah berubah, Terlihat tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Pancin, Bahkan Mikey dengan brutalnya kembali menendang Pancin, Menggunakan tendangan andalannya, Tapi tiba-tiba, Terlihat Mikey yang dibuat sedikit terkejut, Karena ternyata Pancin bisa menahan tendangan dari Mikey, Para anggota Kanto Manji yang melihat Pancin masih bisa berdiri, Langsung terkejut mengatakan, Ui, ui, Ada apa dengan orang itu, Dia masih bisa berdiri kuat, Biarpun setelah terkena tendangan kuat dari Mikey, Bahkan pean yang melihat usaha keras Pancin, Tidak bisa mengatakan apa-apa, Sedangkan Pancin yang saat ini terus menahan tendangan dari Mikey, Kemudian mengatakan, Mikey, Aku tidak terlalu pintar, Jadi aku tidak tahu apa rencanamu, Namun bagiku, Selama kau tersenyum, Aku tidak peduli apapun resikonya, Dan sampai saat ini, Aku sudah melakukan yang terbaik untuk membuatmu tetap tersenyum, Karena kami semua menyayangimu, Terlihat flashback Mikey yang sedang tersenyum sangat tulus, Ketika dirinya masih menjadi ketua dari Toman, Sedangkan Mikey yang saat ini mendengar perkataan Pancin, Hanya terlihat diam saja, Pancin yang melihat ekspresi dari Mikey, Langsung tersenyum dan bertanya, Hai Mikey, Apa saat ini kau bersenang-senang? Fian yang mendengar kepedulian Pancin kepada Mikey, Langsung tidak bisa menahan air matanya, Lalu setelah mengatakan semuanya kepada Mikey, Pancin kemudian terjatuh, Sehingga membuat Mikey menjadi pemenangnya, Terima kasih telah menonton, Coba dari ni Kollege itu berpasang terjatuh, Terima kasih.